Intro Intro Pak polisi, buat numpang tanya, saya tadi kan kesini, antri disana, gak dapet toh, kalau mau minta lagi ketemu pak probonya gimana ya, cuman sedikit lagi buat biaya sekolah, maka orang nak sekosan jelek makin satus, satus herket, satus, kira cukup lah anaknya papat. Soalnya tadi kan nyari alamatnya gak tau pak, udah tau saya posisinya, nanti malah sesara sendiri, sama panitia sudah dihutup pak, nanti udah gak ada bagiannya lagi, itu aja belum jalan, belum selesai, nanti kalau sudah habis, baru boleh, ini bapak-bapak ini nyak, terus pilih lagi, Tidak ada rencananya biaya, tidak bisa melubuhi, makanya pak polisi ini rambu lah ke, aku ya sembunyi pak polisi ini, anak rambu lah ke biaya, ayo mbak, sesok duitnya gak biaya sekolah ini, saya kurang okeh ini. Tidak ada rencananya biaya sekolah juta, durung komplit, padahal menjaga ke, ini yakat-yakat ini terlupa sama probosite, cokoh. Lenggulai alamatnya, mau setengah mati, sekolah Jampiro, lenggulai. Lenggulai alamatnya setengah mati, ketuk ini, terus tutup. Lenggulai alamatnya biaya sekolah. Aku ini berangkat ke rumah, kayaknya jambol lu. Perkalanan kan, maka ini, kayaknya, kan, sekarang jam lah. Sampai ini, jam setengah sekolah. What? Rame, jangat, kayak huyek-huyekan. Rame, jangat, kayak huyek-huyekan. Rame, jangat, kayak huyek-huyekan. Rame, jangat, kayak huyekan. Rame, jangat, kayak huyekan. Moga-moga pak polisi kebuka hati ini, aku boleh melebu. Pak polisi! Melebu pak polisi! Kan cani, oke, sing ketutupan. Ini anak aku, kan, nyerempeng duitnya. Rang juta. Orang kemput-kemput, menjaga ke probosite, cok. Bia, ini rame, itu, tetep rame, itu. Oh, tahun depan. Ayo, setelah. Kan anakku pirang-pirang, cindik-cindik. Masih butuh perhatian. Oleh, aku kan wanita karir. Kerjaannya nengtang. Cuk. Hehehehe. Dan ini rasa empat. Anu, gak, kayaknya anaknya temen-tangan. Hello! Jalau duwite! Patang ebu! Nama saya Lia. Saya lahir di Yogyakarta 16 April 95. Ibu saya penama Syariati. Pekerjaannya pengamen jalanan. Saya juga lalu mengamen ikut ibu waktu kelas 2. Sampai lulus SD. Berhenti karena terkena razia anak jalanan. Di sana dibina, ditanyain mau meneruskan sekolah apa? Mau jadi anak pengamen. Dan saya tertarik. Saya ingin meneruskan sekolah. Setelah itu saya dikirim ke Pondok Pesantren. Ya mereka hanya suruh aku sekolah. Tapi nyatanya, Kedua orangtuaku juga kan yang membayarin. Mereka itu gak pernah mempikirkan biaya. Kalau gak dikirimin surat gitu, Gak bakalan bantuan itu cair. Masuk hidup di jalanan, sejalan di latar. Masuk uang perginaan, sejak aku dilanggarkan. Tembok putih jadi sesini. Nama saya Bagas. Umur saya 15 tahun. Kutus sekolah kelas 3 SD. Cita-cita saya jadi pemain sepak bola. Saya berapa, Aku berapa, Aku berapa, Umurnya, 13 tahun. Kutus sekolah. Udah tau sekolah. Cita-cita aku jadi Kopasus. Aku berapa, Umurku 16 tahun. Aku sekolah, Kutus kelas 13 tahun. Cita-cita aku jadi tentara. Dan Raksamban, Tadi pengamen. Kerja aku, Bukan apa yang menang gini. Sebenarnya kalau saya menang gini? Saya menang gini Rizki ya? Rizki biar, Mau menang gini orang? Ya, mereka itu kan dulu waktu SD kan juga sekolah, Satu kelas juga sama aku. Ya, membicarakan cita-cita itu wajar ya, Waktu kecil maunya jadi dokter, Mau jadi guru. Bicara tentang sekolah SMP, Maunya bareng. membicarakan ke depan itu juga pernah SD dulu. SMK-nya besok mau ambil jurusan ini terus mau kuliah mereka tuh kalau aku tanya pasti jawabnya, gak punya biaya lah yang mereka tahu tuh sekolah itu mengeluarkan uang juta-jutaan tapi kalau misalnya dimiatin sekolah tanpa biaya itu juga bisa saya itu sekolah SMK satu tahunnya itu menghabiskan uang 5 juta belum kelas 2, kelas 3 pertamanya juga bingung aku tuh dapat uang segitu banyaknya itu dari mana ternyata keduanya orang tua aku tuh cari bantuan kemana-mana ya untungnya bantuan itu ada aja walaupun hanya separoh yang penting kan kita udah berusaha jadi mereka itu berpandangannya cuman sekolah itu ada dana bos dikorupsi, masalah korupsi kan masalah mereka, yang penting kita tuh sekolah, terus kalau kita sudah sekolah kan kita udah tahu internet jadi kita bisa cari bantuan ke internet bisa minta bantuan ke dompet du'afa, bagaimana gitu ini buntetnya arti ini macet ini macet tersebut boleh soalnya mobilnya ganti-ganti toh maku urungan si intek mobilnya yang jalunya mau wes mandek menek dan ini wes kaya senjalu enek mandek harganya tak untuk target keparuh untuk buah padahal sedinanya aku target itu ngoyah paling sedikit ya untuk buah lah untuk buah biaya hidup biaya hidup biaya hidup tanpuluh sisa telung puluh biaya sekolah biaya mendadak 3 bulan kerja aku satu kumontor setelah 3 bulan satu bulan kemudian korban 3 bulan kemudian gue bangun rumah soalnya kepenak kini rangku si keluarga kerja ruaku bisa cementer lah aku tak bongi ngoni anakku apa-apa tinggiri ini target ini targetnya ini ini kita coba doang ini tidak ini ini karena anti hebat ini mengalui kemed tujuan expo ini itu aku bisa ini ini sepatu selamat lalu saya aku yang enum banget aku yang ganteng gak salah aku yang enum banget mau danten-danten aku kayak di lompati nanti ya sekitar aku yang dini ini utangnya ya bisa kirang-dirang yang gue bayar kuliah ini kayaknya rupiah 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 aku yang resmi yang berbunyi kebang dan yang dia liane yang berdaktaran yang tumpuk langit di lu apa kaya semuanya jura ngerti aku sekarang dia orang goblok kan ngerti yuk yang dia ngerti jadi nanti nanti 10 juta 6 jika ijasa ini tambah orang puluh 10 juta 6 kita ngisian yang komplit ada yang orang puluh orang puluh ceritanya bisa dikaryakan anak itu dikaryakan anak itu dikaryakan anak-anak dikaryakan dan anaknya tidak untuk duit sementara untuk duit dengan aku kabar anak untuk sekolah dan bermain aku tidak karyakan aku gelap dikaryakan aku tidak boleh sekolah aku tidak makan makan anak-anakku tidak boleh dikaryakan jadi saya 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 untuk saya saya dan saya ini saya saya untuk saya Sama kami tuh di dalam KR Sama kami di dalam KR Larian melepaskan Remy udah turun-turun dengan Polavanya yang ini kita berada lagi, kita juga berada di dalam gerak Pada yang mau kerja Kenapa kamu berada di dalam KR? Kami merah pilih Kita akan menggantikan mobil makasih harus dilakukan Terus diajari apa-apa? Kita diajari apa-apa? Kita bisa di dalam-awak tidak kalau dibuat nengakon sama mundung eneng panceritahun itu catat Oh Pak Pol Bipo ini lebih lanang kalau ada kalap selatan anakku dinadak belakang lo yang itu eh dimau lalu gak ketak wangi ngerti lagi lagi barang? ya kok sih lagi barang itu ketak wangi itu gak usahnya wangi ya ya ngurah deh kata setor keliah sih yang sekarang itu ya setornya sakit lah tapi tapi sakit ya kok dilumpuknya gak bayar ini gue makan gue makan apa yang genderal makan gue makan sesu ibu yang gue juga bicara ini kalau sesuatu di kuliah di sini juga mempeng kalau tidak bisa ngomong adi hadini ngomong adi hadini memang tak ngemis terus ingin sih kuliah tapi saya berpikir pembayaran SMK saja belum lunas sampai sekarang ijazah pun belum diambil apalagi mau nerusin kuliah tapi dorongan dari dua orang tua saya disuruh kuliah mereka bilang sama saya saya tidak perlu memikirkan biaya itu keinginan saya memang ingin kuliah dari dulu bisa membanggain kedua orang tua menaikkan derajat kedua orang tua ya gak nyangka kan anak pengamen bisa kuliah sekarang saya kuliah di PGRI ambil jurusan BK bimbingan konseling jika saya sudah jadi sarjana nanti saya bisa mendaftar ke sekolah misalnya jadi guru PP guru SD ataupun guru TK dan saya juga memberi semangat buat adik-adik saya bagaimanapun caranya untuk membayar sekolah yang penting semuanya sekolah dan semuanya bisa jadi sarjana ya pokoknya meraih cita-cita kedua orang tua saya berhenti menjadi pengamen terus yang kedua saya ingin membelikan rumah buat kedua orang tua saya di dalam selesai 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 waaah dikdana senang banget sih waaah resmi jadi waaah 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 resmi jadi waaah sesuai sesuai tanggal orang tua ngerti kuliah sesuai resmi berapa bangga ju bangga tenan sesuai rencanaku sedih kaya ngono adewa ngempes mumpeng berapa pengerti anak ewang umis dari sarjana kabah mantep mantep toh anak-anak jalanan itu urusannya pemerintah namanya dilawat oleh pemerintah tapi nyatanya mana mereka masih di jalanan mereka masih masih mencari uang di jalanan apakah itu yang dimaksud mereka merawat anak-anak jalanan mereka menafkai anak jalanan terima kasih 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 tidak terima kasih terima kasih terima kasih Hidup yang sulit ku jalani Di kota aku seorang diri Cari nafkah untuk sekuap nasi Panas hujan aku tak peduli Aku ngamen ku hidup di diri Betapa iriku melihat mereka Yang sibuk bersepulang Sedangkan aku anak jalanan Kurang masa depan Kadang ku dicaci dan dimaki Aku bagai sampah di kota ini Panas hujan aku tak peduli Oh siang malam kemana ku pulang Oh siang malam kemana ku jual Tadah Tadah